Terima kasih. Dusun dan kota, kemana saja. Terima kasih. Mudah-mudahan, insya Allah. Kenangan-kenangan Daeng Lalatim sama Retrip Indonesia. Boleh, boleh. Terima kasih. Halo Pak Lukman. Halo. Apa kabar? Master Awai, Daeng Lalatim. Kalau kita nonton di channel Youtubenya Daeng Lalatim. Pak Lukman. Ya, Abang Lukman ini dia asli Bajau Wakatobi. Bajau Wakatobi ya? Kalau soal kondisi laut, sudah tidak diragukan. Oke. Pulau apa? Kali Dupa. Kali Dupa. Dekat Pulau Hoga. Terima kasih. Akhirnya. Ah, mantap. Ini kondisi perahu. Kalau di sini kita bilang ini bodi. Kita ambil posisi di belakang. Seperti posisi Daeng Lalatim biasanya ya. Teriak-teriak di belakang. Oke, kita berangkat. Sudah sempat pagi-pagi. Sudah kecemplung dulu. Tauan banget. Bukan orang laut. Oleng sedikit peraunya langsung nyemplung. Gimana mau menghadapi badai ini? Papa Lukman. Nah, kita sudah sampai ke tujuan tempat rawai pelampungnya sudah kelihatan ini. Tim kita berempat. Ada Bang Lapo, Pak Lukman, ada Satria, ada Bang Den. Kita berempat sekarang. Kita lihat semoga ada hasil. Nah, kalau merawai ini yang sering aku tonton di channel Youtubenya Daeng Lala. Ini karena kita sementara ganti umpan dulu. Oh, ganti umpan dulu? Iya. Oke. Belum bisa kita tarik langsung. Oh, belum bisa kita tarik langsung? Iya. Nanti jam 9.10 baru. Ya, sudah jam 10 baru kita. Bukan lagi. Ini tadi taruh ini jam berapa? Jam 2. Jam 2? Iya. Jam 2 tadi malam. Tadi malam? Tadi tadi malam taruh jam 2 sudah pakai umpan? Iya. Karena banyak ikan kecil jadi umpannya akan habis. Oh, gitu. Mudah-mudahan bersamaan ada rezekinya. Amin. Ini teknik suku Bajo juga, Pak Lukman? Iya. Oh. Teknik suku Bajo juga, tapi pengalamannya saya dapat dari Sumatera. Oh, pengalaman dapat dari Sumatera? Iya, Sumatera. Dari mana itu? Tanjung Pinan. Sampai di perbatasan Indonesia-Malaysia. Oh ya? Iya. Itu pergi apa? Menangkap ikan dengan kapal juga? Iya, menangkap ikan dengan kapal. Bapak Lukman ini kalau pengalamannya di kapal di laut Indonesia sudah luar biasa untuk menangkap ikan. Apalagi suku Bajo itu terkenal sekali. Kita bilangnya suku laut atau orang laut. Kalau zaman dulu memang tinggalnya di laut, di perahu ya zaman-zaman dulu. Kalau sekarang sudah menetap, tapi tetap rumahnya harus di atas laut. Nah, itu menariknya suku Bajo itu. Jalaman berapa ini, Pak Lukman? 20. Aduh, ada satu bang. Ada satu? Ada, ada. Woy, ada rezeki. Amin. Apa itu? Belut. Woy, ini belut laut. Woy, besar sekali Pak Lukman. Iya, betul. Strike, terhadap Allah Pak Lukman, kita ada hasil pagi ini. Amin, amin. Awal Ramadan kita. Bulan puasa pagi-pagi sudah dapat rezeki belut laut. Iya. Aku baru pertama kali nih, lihat belut laut ini seperti itu. Bede sekali. Paling kecil ini. Hah? Paling kecil itu? Iya. Woy. Kadang besar paha. Besar paha? Itu masih hidup kan sudah mati? Masih hidup. Masih hidup? Iya. Masih hidup. Woy, Alhamdulillah Pak Lukman, kita ada rezeki pagi-pagi. Jadi semangat kita. Huh. Belut laut itu gede sekali tuh. Kalau untuk dimasak, sudah makan berapa orang itu. Dia ada berapa banyak umpan Pak Lukman? 87. Woy, 87 umpan. Kedalaman sekitar 20-an meter. Dan teman-teman lihat, ini masih kelihatan daratan. Kita nggak perlu jauh-jauh ke tengah laut ini untuk menangkap ikan-ikan besar di pantai Lakeba ini. Kuat, kuat, kuat. Ya punya gigitan. Bisa-bisa putus dari panjang. Hah? Jadi semangat bisa putus? Woy, ya itu dia. Woy, bos senar. Hati-hati, Pak Lukman. Jangan sampai kelihatan. Ikan apa itu namanya untuk umpan Pak Lukman? Langgora. Langgora. Berarti panjang rawainya ini berapa meter Pak Lukman? Sekitar 1 kilo. 1 kilo? Panjang senarnya ini, panjang talinya itu 1 kilo teman-teman. Dia rasa-rasa itu, dia bisa tahu ada ikan atau tidak tuh. Jadi dengan teknik dia angkat tangan begitu, ada yang lalau, langsung minta, bagaimana Pak Lukman? Mulai tegang kalau sudah Pak Lukman angkat tangan begini. Kalau dia bilang, ha, ada. Wah, sudah. Sudah seru itu. Menunggu detik-detik strike-nya itu. Woy, ini ada, Pak. Dari mana, Pak? Mancing, Pak. Mandi? Mancing-mancing. Oh, mancing? Oh. Dapat ikan? Baru 2 ekor ikan kecil. Woy, mantap. Semoga. Semoga juga, Pak. Semoga dapat banyak, ya. Amin, amin. Amin, amin. Woy, strike lagi. Ada lagi rezekinya? Iya, iya. Kita lihat dulu, kita lihat. Ada ikan apa? Di bawah, di bawah. Di bawah, di bawah. Woy, ikan apa ini? Mantap, Pak Lukman strike lagi. Woy, luar biasa. Ikan apa ini, Pak Lukman? Kalau di sini, di Sebundoma. Semacam ikan tenggiri juga. Iya, sejenis. Ikan barakuda? Barakuda, iya. Ah, barakuda ini sudah. Strike, ikan barakuda. Mantap. Satu lagi nih. Wih, serem sekali nih. Ini sudah mati, ya. Belutnya. Berat ini. Besar ini. Oh. Keren, bro. Ikan, ikan. Ikan Mubara. Ikan Mubara. Woy. Woy, itu dia mulai kelihatan. Woy, besar ini. Ikan Mubara. Woy. Woy, ada dikirp kita. Tarik terus, Pak Lukman. Mantap. Ini dia. Kerapu, kah? Kerapu, kah? Ikan Mubara. Kerapu. Kerapu. Woy. Kita ada rejeki. Ini ikan sedap. Ini ikan mahal. Besar sekali. Woy. Woy. Strike, Pak Lukman. Woy. Woy. Ejekinya. Luar biasa. Bila. Besar sekali. Besar sekali, Pak Lukman. Woy. Besar sekali. Woy, mantap. Bagaimana, Yuzak? Mantap. Mantap. Besar sekali. Besar sekali, Pak Lukman. Makin serang. Woy. Bapak Lukman, berapa kilo ini kira-kira, Bapak Lukman? 10 kilo. 10 kilo? Woy. Ini namanya kerapu apa? Tiger. Kerapu Tiger. Waw. Luar biasa. Aku harus pegang. Karena kalau aku angkat, kayaknya nggak kuat. Woy. Ya Allah. Alhamdulillah. Besar sekali, teman-teman. Woy. Rejeki kita. Gila. Sede banget ini. Sede pembembembara. Sudah dua bulan yang lalu. Besar sekali. Besar sekali, Mubara. Besar. Berapa kilo? 13 kilo. Woy. Dijua berapa? 400. 400 ribu, satu ekor? Satu ekor. Mantap. Ini harus hati-hati kita membukanya supaya jangan robek. Karena kalau robek nanti dia harganya berpengaruh. Iya. Kalau masih mulus kayak begini. Mantap. Woy. Memang kuat ya. Nggak bisa lepas. Susah juga dia mau lari walaupun dia sebesar ini. Talinya kuat, pancingnya kuat ya. Baru ini, tali kita punya rawe ini tidak ada jual di Indonesia. Hei. Dari mana? Dari Singapura. Singapura? Khusus? Johor. Ini buatan Thailand. Mantas. Kekuatannya bisa bertontonnya, tali rawe ini. Tidak lagi lari ini? Tidak. Tidak. Nah. Jadi kita naik kayak pulau dulu. Oke? Oke. Siap. Siap. Mantap. Mantap. Nah, kita sudah sampai ke Bali ke daratan, guys. Monster, bro. Monster, bro. Monster. Nah, kita mukbang sebentar pake monster. Wow. Masih hidup. Awas dia kabur, Dodo. Masih hidup. Awas dia kabur, Bang. Dodo. Woy. Mantap. Kayak gitar nih, Gang, ya. Nah. Ini. Luar biasa. Hasil kita bersama Daeng Lala Team. Pantai Lakeba. Luar biasa kekayaan lautnya. Ini hanya dekat-dekat aja. Gak perlu jauh-jauh ke tengah laut. Hanya ambil di pantai. Sudah. Amazing. Luar biasa Indonesia. Oke, ikuti terus perjalanan road trip Indonesia. Makin seru. Abang Den ikut. Gak ada hasil lah. Malu kita. Makanya saya kasih tau, Abang Lukman. Tolong. Pokoknya harus ada itu dapat. Ya udah baca-baca dulu sebelumnya. Alhamdulillah. Ada khusus bacaan Buku Bajo. Inilah alam yang dijaga hasilnya. Dari illegal fishing, bom, apa segala macam ya. Ini tuh. Kita ganti personel baru satu. Ayo Suji, berangkat. Iya, kita berangkat ke sana. Master berburu. Master spear fishing ini. Di mana mana? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah, kita dapat lagi. Amin, amin. Amin. Arope, rope, tolandu. Hehehe. Nah, kita sudah sampai lagi guys. Di lokasinya. Mudah-mudahan ada hasil. Amin. Bapak Lukman sudah baca-baca. Nah, kita keluarkan semua ilmu-ilmu. Teknik-teknik. Jadi, menangkap ikan bukan sekedar pancing saja. Banyak. Ada ritual-ritual khususnya. Wah, mantap. Kuat sekali Bapak Lukman ini. Sudah mampah lagi dua-duanya kita ini. Bagaimana dua-duanya Bapak Lukman? Lupa dah. Jadi gimana kalau keraputigar di Singapura? Kalau di Singapura itu yang satu kilo kena 80 dolar. Terasa? Gipongai posis. ikan Pogo mantap 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 ada rezeki lagi giginya luar biasa kapan dia gigit orang, bisa putus jari mana? ikan apa-apa ini? ikan Pogo kalau di sini disebut ikan Papaku ikan Papaku? iya tidak sia-sia banyak orang Bajo Alhamdulillah kalau pancinya terkait di Karang iya starter dulu itu diikat traunya dijalankan akhirnya dia lepas lepas putuskah dia? enggak begitu caranya rumahnya hahaha jadi aman guys aku kemarin sempat pikir-pikir kalau nyangkut di Karang itu bagaimana caranya kan dalamnya 30 meter ini rupanya ada tekniknya keren 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 ya kita sudah sampai kembali ke Daeng Lala Basecamp oke kami pamit dulu oke luar biasa pengalaman hari ini mantap 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 Bapak Lukman terima kasih sama-sama hahaha ini dia luar biasa ini ikannya ini sampai ketemu nanti sore kita ya iya iya ya kita buka puasa di sini oke siap ya itulah pengalaman hari ini kita di Pantai Lakeba bersama Daeng Lala Team ada Bapak Lukman ada Daeng Suji nanti sore kita akan balik lagi ke sini berbuka puasa sama-sama ikan tadi kita akan mukbang oke ikuti terus perjalanan road trip Indonesia makin seru terima kasih teman-teman Daeng Lala Team semuanya memberikan kesempatan kepada road trip Indonesia untuk mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana teknik-teknik menangkap ikan salah satunya itu merawai selamat sore teman-teman road trip Indonesia sekarang kita mau ajak Kak Beda melanjutkan cerita yang tadi kita hari ini mau mukbang mau masak ikan kerapu monster yang kita dapat tadi pagi kabarnya ikan kerapu itu adalah ikan termahal di pasaran Eropa dan Asia wah ini bakalan sedap sekali kita lihat Kak Beda bakalan masak sore ini dia masak-masak buat Daeng Lala Team kita kolaborasi memasak kita lihat apa yang bisa dihasilkan ini bubu ya bang? bubu yang tadi pagi itu dapat dibubuh? kita kita selama ini sepanjang zaman pas hambubu nila yang dilakit bang gak pernah pakai umpan gak pernah pakai umpan eh sayang ini hasil guruan kita tadi pagi nih woi ini Bapak Lukman tarik menarik ya kita akan lihat ini bagaimana eksekusinya ikan kerapu tiger kita sedang diolah oleh Bapak Lukman mengolahnya dikocok woi besar eh luar biasa hehehe ya oke bro mengolahnya kayak walau memotong kambing hehehe tapi walaupun ikan sebesar ini dagingnya tetap lembut dan nikmat ini sah yang satu balik yang satu ini iya kalau tidak ada lauk ya sudah ambil sampan baru mancing pasti dapat hasil pasti dapat hasil ya jadi kalau untuk makan disini tidak khawatir ya iya kalau kita disini tidak khawatir kalau untuk makan tinggal sehari di lauk yang penting jangan pas musim bak kalau lagi musim bagus begini tenang air laut enak kita mancing sebagian kalau hasilnya banyak dijual mungkin ya atau makan rame rame kebanyakan sih makan rame rame sih kebanyakan kalau jual tidak pernah kalau kita makan rame rame disini kan remukannya juga banyak luar biasa jadi yang dibilang apa ingat lagu kus plus kail dan jala cukup menghidupimu tinggal pergi ke laut pulang bisa untuk berbuka puasa untuk sahur sudah jadi tidak ada beli-beli disini tadi Deng Lala juga bilang tidak ada beli-beli kalau dapat yang besar makannya rame-rame Jeff Piu ini awal Pantajo 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 sepupunya Deng Lala terima kasih terima kasih nah ini kita selalu kalau pementaki sama-sama dengan pementaki sama-sama ya terima kasih ini dia hasilnya ini dia hasilnya dia agak ini sedikit coklat sedikit baru dia enakan kalau kompornya terbang-terbang apinya ini dia ikan goreng tepung ikan kerapu goreng tepung sudah datang lagi apakah ini sudah garing cobain dulu satu ya coba aja kurang-kurang aja nih gak dikanduk ini hahaha jadi kita sekarang berada di Pantai Lakeba tapi sekarang 2021 ini tidak seindah 10 tahun 10 sampai 15 tahun yang lalu karena kalau 10 sampai 15 tahun yang lalu karang-karangnya itu masih sangat terjaga indah cantik terus biota lautnya juga masih terjaga semua jadi ikan-ikannya itu masih melimpa tidak kayak tidak kayak sekarang lah kalau sekarang sudah rusak semua sudah tercemar karena pengaruh bom jadi untuk di daerah-daerah yang pantainya masih terjaga karang-karangnya masih terjaga mari kita jaga lautan kita jangan sampai dirusak apalagi dengan cara membum ya marilah kita menangkapkan dengan cara-cara yang wajar yang tidak merusak alam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar alhamdulillah kita selesai berbuka puasa dengan pemandangan seperti ini Pantai Lakeba guys Masya Allah oh mantap apa ini Pak? Pak Rende suami khas Butun ini banyak yang tanyakan ini itu yang bentuk kerucut apa? ada yang lala ini makanan khas Butun ada ikan bakar juga ada ikan bakar ada ketupat sama daun kemangnya sama daun kemangnya apa ini Pak? Pak Rende Pak Rende Pak Rende ikan kurapu ada Pak Rende ada ikan bakar ada ikan goreng tepung alakah beda ini ikan bakar wuuu ada ketupat ada kesuami apa ini raku macam dibuat parinde dibuat tepung dibuat Terus sama belut laut Terus saya gak bisa bangun Terus saya gak bisa bangun